oke gak usah berlama-lama lah ya kita langsung masuk aja ke tutorialnya pertama kita akan mulai dulu di bagian yang pertama yang kayak gini oke seperti itu pertama bentuk chord C atau enggak chord C nya seperti ini aja supaya nanti pindahnya gampang jadi bentuknya seperti ini ya eh senar 5 3 senar 4 2 senar 2 3 seperti ini oke jadi supaya nanti pindahnya gampang Oke kita mulai ya jadi petik senar 5 4 terus 3 nah baru ganti G slash B atau G on B seperti ini ya eh di sini senar 5 terus sama senar 2 eh jadi petik sama kayak tadi petik senar 1 dan 5 bareng kemudian 4 terus 3 oke sekarang kita mainkan pelan-pelan ya supaya lebih jelas dari C sini pindah oke lanjut ke A minor yang seperti ini oke bentuk dulu chord nya seperti A minor petik senar 2 dan 5 bareng kemudian 4 kemudian 4 3 2 2 open string 4 3 2 oke kita mulai pelan-pelan jadi seperti ini oke kita lanjut ke D minor seperti ini seperti itu ya oke bentuk chord D minor seperti ini petik senar 1 dan 4 kemudian 3 2 1 kemudian 3 2 1 kemudian A minor 1 dan 4 3 2 1 oke kita mulai pelan-pelan seperti ini nah sekarang di bagian yang terakhir di chord G major seperti ini ya jadi 1 dan 2 nya tetap dipakai seperti ini oke oke kita lanjut oke oke seperti itu ya kita mulai petik senar 2 dan 6 kemudian 4 3 1 baru di sweep ke bawah oke gitu kita mulai pelan-pelan oke nah supaya lebih jelas kita mulai pelan-pelan dari awal dari C oke kita mulai oke cukup segini dulu ya videonya sampai ketemu di video-video berikutnya oke